Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Tadi aku habis olahraga ya Olahraga pagi Terus kemudian saya langsung bikin konten Di samping saya yang menikmati saya ini Ada mesin lupa yang beratnya ya Seperti janji saya yang sudah Kita akan memberikan tutorial berbagi ilmu Terus kita belajar dengan orang-orang disini ya Kalau kalian punya pendapat Kalau kalian punya ilmu Moga bisa ditulis di komentar ya Juga kalian bisa juga chat nomor WA kami Di link bio ya Saya taruh di atas ya Link bio di atas Kalian bisa chat WA Nanti kita akan jawab sebisa kami ya Jadi ada juga kadang-kadang Kita lewat WA Konsultasi itu terus belajar bareng-bareng ya Kadang-kadang juga ada yang berhasil Ada yang enggak Kebetulan ngedandang Enggak sesuai ya Enggak sesuai sama yang saya jawab Kebetulan juga kondisi mesinnya Kondisi mesinnya juga Kadang-kadang Belum cocok ini Yang belum sesuai sama jawaban saya Mudah-mudahan Kedepannya kita juga akan belajar bareng-bareng lagi Kita akan memberikan tutorial berbagi ilmu ya Mudah-mudahan Apa yang menjadi kendala Di kerja kita Di tempat kerja kita Entah itu mesin Ataupun masalah layak Cepat terselesaikan Oke langsung saja kita Capcus ke kontennya Oke sekarang kita akan mulai ya Hal yang perlu kita siapin Alatnya itu Ini obeng ya Obeng panjang Kemudian Obeng kayak gini ya Amplas juga Terus kemudian Kunci delapan ya Ring maupun pas ya Seperti ini Oke kita langsung ke Ini ya Kemudian juga ganjil ya Ganjil itu Boleh pakai apa saja Kayu ya Kalau bisa kayak gini Nantikan soalnya mesinnya Nanti kita balik Dibalikin ya Oke sekarang kita pertama Biasa aja ya Dilepasin ini Sekrup-sekrup ini Sambing kanan kiri ya Nah ini mesin udah aku bongkar ya Sepertinya ada yang belum aku komplitin Jadi nanti ikutin terus ya Kelanjutan videonya Oke Kita taruh sini Kemudian kita copot bagian belakang ya Bagian sini sih Tengah Pakai kunci delapan tadi yang kita siapin Editor tutorial ini tuh sangat mudah ya Mumpung konflexinya masih sepi Jadi kita bisa belajar Kemudian kita kebelakang Belakang ke Kedepannya Skrupnya kecil-kecil hati-hati ya Ketika copot Ketika kita mau copot itu Harus ditaruh di tempat yang ini Dipisahin biar gak jatuh Satu pun hilang Angkat sepatunya Kemudian kita tungkingin ke samping kiri ya Kesamping kiri kita balik Pakai ganjel seperti ini ya Posisinya seperti ini ya Ini Nahan ini ya Bagian sini Oke Jadi seperti ini ya Kebetulan ini dia tuh gak ada Rotarinya ya Rotarinya belum kita beli Kita copot skrup ini nih Skrup Taruh aja sini ya Terus kemudian kita balikin lagi Di berdiriin lagi mesinnya ya Kemudian kita lepasin skrup yang kedua ini Kanan kiri Kanan kiri Terus kemudian kita beli Terus kemudian ketika kita mengangkat sepatunya Kita ganjel aja bagian sininya Pakai plat tadi yang kita lepas Oke sekarang kita lihat Bagian sininya Untuk spare partnya Untuk spare part ketika kita Misalkan bagian sininya patah ya Yang paling sering ini bagian guda-guda ini Yang bentuknya letter O Itu usahain merek F-Strong ya Nanti aku taruh di link deskripsi bagian bawah Di link deskripsi bagian bawah ya Nanti aku sematin Pertama kita copot bagian ininya Terus kemudian bagian sininya Untuk bagian apa Sininya nih Ini harus benar-benar halus ya Kadang-kadang ketika kita kerja Ketika kita mengoperasikan mesin itu Bendang sekuat itu kan kadang-kadang Kepotongnya pendek ya Pendek Kadang-kadang disininya ya Yang mengpengaruhi mesin itu Bendangnya gabang putus Atau gak nyulam Dari sini juga bisa ya Kadang-kadang ininya terlalu tajam Ataupun banyak koresan ya disini ya Makanya tadi di short video Aku jelasin bahwa Injekan rata itu harus kendora Jangan terlalu kenceng Jadi bisa Bisa melukai bagian sini ya Ataupun membuat patah bagiannya Guda-gudanya nih Guda-guda ini ya Terus kemudian bagian sininya Juga aku gerenda ya Gerenda sedikit banget Bagian sininya aku gerenda Di gerenda sedikit aja Biar tipis seperti ini ya Fungsinya buat apa ketika dia Di giniin ya Ketika dia laju kesan Kadang-kadang tuh dia Ini scrubnya juga bukan asli ya Nanti aku juga taruh linknya Di deskripsi ya Untuk pembelian scrub-scrub Mesin lubang kancing yang Ori Ataupun yang gak ori sih Intinya yang rekomendasi ya Yang recommended Nanti aku taruh di link deskripsi Biasanya aku beli di Tokopedia ya Scrubnya tuh kecil-kecil Jadi ini gak Nabrak kayak gini ya Bentuknya tuh dia tuh Sebenernya pipih gak kayak gini ya Jadi dia tuh gak nabrak Kayak gini nih Sebenernya sih dia juga Fungsinya untuk Ketika dia Mentok Itu fungsinya juga ada fungsinya Biar dia tuh gak Gak terlanjur kesana ya Jadi gak bablas Gak bablas sama sekali Jadi langkah yang pertama Kita kendurin itu Bagian sininya nih Untuk kalau Kita ganti Sperpat ya Ganti sperpat Gunting bawah Langkah yang pertama Kita kendurin bagian Sininya Jadi kalian ketika Bongkar bagian sini Juga jangan takut ya Karena harus percaya diri Nah ini adalah Stang dari Pisau bawah Mesin lobang Sin brother Pertamanya kita pasang Seperti ini ya Nah Lihat Posisinya Yang pertama ini Terus yang kemudian Yang kedua ini Ngedepnya kesana ya Ini juga ada kayak cekungan ya Persis sama Bentuknya sama Jadi kayak Kayak Skrupnya ya Agak sedikit Kayak Cekungan Cekungan mangkok Jadi Ngepress banget sama Skrupnya Kita pake obeng kecil Apa-apa Soalnya ini kecil Bukan ada posisinya Seperti ini cukup ya Cukup Yang penting rata Kemudian kita kencangin Pake obeng gede Seperti ini Kemudian kita pasangin lagi Seperti ini Tapi kita boleh Masanginnya dulu Ya Ngedepnya kesini ya Ini ada lambang F-strong ya Lambangnya H seperti ini Jadi kalau pemasangan seperti ini Ketika mesin itu pas lagi stop ya Jadi Cuman kadang-kadang Kita harus nyopot Rotarinya juga Harus nyopot Rotarinya juga Kemudian kita Ininya masuk kesini Masuk ke Nah Masuk kesini ya Si Pentilan ini Masuk Nah Cara kerjanya seperti ini ya Terus kemudian kita Skrupnya pasang Kemudian kita Ingat-ingat ya Ketika mau nyopot Skrup itu Diperhatiin Oh ini posisinya seperti ini Dipisahin Kalau enggak Difoto dulu Jadi ketika mau nyopot Difoto Biar kita enggak Lupa ya Untuk mengetahui Pisah itu Tajam atau Atau enggak Ataupun berfungsi Apa enggak Kita pakai benang ya Kita pakai benang Pakai benang Seperti ini Kita masukin ke Bagian sini Kita masukin Dari atas Benang itu Si pisau itu Motong apa enggak Nah Motong ya Kita coba Satu kali lagi Kita Tadikan dua Sekarang satu Coba Satu Helai Nah Tajam ya Jadi dua Cukup gampang Cukup simple ya Tutorialnya Terus kemudian kita Pasang lagi aja Enggak apa-apa Langsung Pemasangnya Seperti kayak tadi ya Kita angkat Sepatunya Kemudian masukin aja Bagian sini Kalau sudah Kita pasang Seperti kanan kiri Sama kayak tadi ya Kita mau nyopot Tuck Terus kita balikin lagi mesinnya kayak tadi ya tungginin ke arah kiri kita pasang skrut tadi ya yang masuk ke sini Terima kasih Terima kasih Oke kalau udah kayak gini ini udah siap di operasiin ya Mantap banget kita coba Kita balikin lagi tutorialnya cukup sekian ya Kalau kalian punya pertahanan bisa ditinggalkan di kolom komentar Kita balikin lagi ya